Hai rekan-rekan, pada hari Minggu yang indah ini, ingatlah untuk mengambil napas dalam-dalam dan bersantai. Sebagaimana umumnya suasana hari Minggu? Kita akan membicarakan soal ringan. Sebuah bola ditendang dari permukaan tanah. Nah, kita diminta untuk mendapatkan waktu tempuh dari bola. Seperti biasa, kita akan menggambar sebuah kurva berbentuk parabola. Kurva ini merupakan lintasan yang dilalui oleh bola. Waktu tempuh merupakan waktu yang dihitung selama bola itu bergerak sebelum bola itu berhenti bergerak. Bola itu berhenti bergerak ketika mencapai permukaan tanah lagi. Jadi kita akan memperhatikan dua titik penting. Titik asal dan titik satu. Jika dilihat dari titik asal, bola itu memiliki kecepatan awal V0 dan sudut elevasinya adalah beta 0. Permukaan tanah itu tepat berada di sumbu X. Ketinggian akhir dari bola adalah 0. Tulis saja persamaan umum dari objek yang bergerak dengan percepatan tetap. Vektor S1 sama dengan vektor S0, plus vektor V0T, plus setengah vektor T kuadrat. Kita telah tahu ketinggian akhir dari bola, kita hanya tertarik dengan komponen vektor pada sumbu Y. Komponen vektor kecepatan awal pada sumbu Y adalah V0 sinus beta 0. Dan percepatan bola adalah minus percepatan gravitasi. Sekarang kita akan memasukkan nilai dari beberapa besaran fisika. Kita tahu bahwa S0Y dan S1Y adalah 0. Dari sini, T sama dengan 2 V0 sinus beta 0 per G. Inilah persamaan dari waktu tempuh. Kita menyarankan agar kamu tidak menghadap rumus ini. Kita hanya tahu konsepnya saja. Nilai di sebelah kanan telah tertera di lembar soal. T sama dengan 4 akar 2 sekon. Tidak rumit bukan soal ini. Selamat belajar semuanya.